PEMBICARA 1 oleh Sat Narkoba Bores Batang khususnya pada saat operasi bersinar candi tahun 2024 yang kami rilis ini ada sejumlah 6 laporan polisi kasus narkoba yang mana dari 6 laporan polisi ini yang pertama adalah tanggal 5, tanggal 6 kemudian 2 kasus di tanggal 8 dan yang terakhir di tanggal 9 ini khusus untuk yang sabu-sabu dan yang paling terakhir adalah tanggal 23 Mei jadi ada 6 LP dengan hari tanggal 5, tanggal 6, tanggal 8, 2 LP tanggal 9 dan tanggal 23 Mei kemudian untuk yang pertama kasus narkoba sabu-sabu kasusnya ya ditemukan awal itu ada di Desa Timbang Kecamatan Banyu Putih kemudian dikembangkan tanggal 6-nya di Desa Ngalian dan Kecamatan Limpung dikembangkan lagi kita mendapatkan barang bukti dan tersangka di pinggir jalan turut di Sablelen daerah seputar KITB kemudian dikembangkan lagi ke daerah babatan Limpung menemukan tersangka dan barang bukti dan yang terakhir ditemukan di res area 379A yang itu untuk perangkaian daripada ungkap kasus sabu-sabu yang termasuk parpotika beluang satu sabu dan gakan dipotong kemudian ada yang menampil kebetulan dia ada sudah kita amanin duluan kemudian yang lain kita kembangkan akhirnya bisa ketaket semuanya untuk res area divi sendiri ada dua yang satu dari pemalang inisial DM Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura Download Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih